Intro Halo teman-teman, Pak Kegeng with me, Wilko Gaming Let me continue our Kuih mode, Brian & Hove, Old Bien Dan seri seberatan ini, tadi ya sudah aku hitung-hitung kasarannya teman-teman ya Mungkin tersisa tinggal beberapa episode lagi Kalau menurutku, kira-kira mungkin episode terakhir bakalan Rabu atau Selasa mungkin, minggu depan Jadi coba kita lihat dulu sebentar ya Ini dia teman-teman, jadi episode hari ini, rencananya kita akan main Everton sampai MU Ini hari Jumat ini, eh sorry, Kamis, Kamis ya Kamis Terus Jumat besok, ini sementara kayak gini dulu, tapi nanti bisa jadi ada perubahan satual Soalnya kan kalau kita misalkan ini lolos, terus UCL nggak tau lolos atau nggak Nanti Jumat itu, kalau sesuai rencananya, aku akan main 3, Newcastle sampai Atletico Sabtu, 3 lagi, Spurs, Liverpool, dan Fulham Minggunya 4, selesai, bulan April Terus Seninnya 4, selesai Nah, Senin selesai, tapi kan ya kembali lagi, bisa Senin juga kalau kita tersingkir semuanya Atau kalau kita lolos ke fase berikutnya, mungkin bisa Selasa atau Rabu Sekitaran itu, mungkin akan selesai Dan gini terjadi, dalam waktu dekat Aku nggak tau mungkin Jumat atau Sabtu itu, aku akan upload video penjelasan polling untuk next series Jadi ini kalian tungguin aja, di jam 7 malamnya Coba, mungkin Jumat ya, mungkin Jumat ya, aku akan kasih video penjelasan polling, seperti itu Oke, sekarang kita fokus dulu ke laga pertama Kita akan bertamu ke Goddison Park, makas dari Everton Dan ini dia, teman-teman Kita lihat Everton di peringkat 19 Wow, jadi mereka teransam di gradasi Mereka jaraknya sudah lumayan jauh, 5 poin dari Leeds United Tapi ini bakalan bahaya, soalnya mereka pastinya ingin keluar dari zona di gradasi Terus ini, susunan main dari Everton Jadi mereka ada beberapa perubahan ya, kayak Dele Alli nggak main Terus Morera Jr. kembali main, di depan juga ganti lagi Sebelumnya Navarro, waktu kita terakhir kali ketemu di FA Cup Dan sekarang Oscarsen Lumayan full team, teman-teman, di laga kali ini ya Cuma Alex Murphy, yang aku turunkan lainnya, full team, dan Dani Ulmu Memulai dari menit awal di sini Semoga, sejauh ini dia belum setakul ya Sejauh ini malah fatah, pemain sayap baru kita Yaudah, yuk langsung aja kita menuju ke Goddison Park Selamat menikmati guys shooting dan kita kebobolan teman-teman sayang sekali padahal tadi di sepanjang 23 menit itu kita lebih mengontrol permainan kita lebih banyak peluang ada beberapa peluang yang berbayar termasuk setelah syuting dari Greenwood setelah kena mistar gawang angkat bolanya dan kita kebobolan lagi teman-teman astaga lagi-lagi Oskarsen 2-0 kita tertinggal di menit 33 bahaya nih kita harus kira berbenah ya kalau enggak kita bakalan kalah di laga ini dan yang lompong sini dulu pada Rune Barzi Oke nice Master Greenwood shooting the Greenwood yes Oke lumayan 21 kita sedikit memperkecil kedudukan waktu masih ada semoga masih cukup ya sekitar 25 menit Hai ah kita kalah teman-teman dari Everton sayang sekali tapi mereka memang strategian bagus sih mereka pertanyaan bagus supaya abisnya aku lihatin sedikit buat statistiknya yang terjadi mereka sama kita harusnya jauh syutingnya segala tuh kita lumayan banyak tapi pertanyaan mereka rapat apalagi bahwa kedua ya soalnya mereka sudah unggul 2-0 karena mereka lebih mempertahankan pertanyaan lebih defense dan kita gagal memanfaatkan itu masalahnya tadi beberapa kali syuting masih gagal semua coba kita lihat dulu statistiknya ya ya ini kita sudah 12 ya mereka separuhnya lah mereka bukannya nggak ada peluang tapi mereka separuhnya sendiri gitu kita 12 shot 7 on target sebelahnya not bad juga lumayan tapi ya itu dia keeper mereka bagus dari dari 12 shot cuma satu yang baru-baru jadi goal dan itu pun yang lainnya tuh sebenarnya gini off target sih tapi itu banyak juga yang off target itu tipis ada yang kena tiang mister mister termasuk guys off target ya tapi setelah memang itulah si pak bulan kedandang teman-teman ya eh keberuntungan lagi nggak berpihak sama kita masalah dan ini sekarang kita agak bahaya kita agak didekati sama City atau MU pastinya ya hasil tadi teman-teman jelas membuat kita sekarang harus turun walaupun poin masih sama sama City dan MU kalah teman-teman berarti MU gagal mendekati kita mereka kalah dari Arsenal 0-2 dan City menang 1-3 dari Brentford dan untuk Everton lumayan ini ya dengan menang tadi mereka meskipun masih di zona degradasi tapi paling nggak mereka tetap masih menjaga peluang untuk bisa keluar dari zona degradasi apalagi dengan kalanya Brentford jadi lumayan agak mendekat next teman-teman kita akan menghadapi Nottingham Forest kali ini lawan yang cukup lumayan dalam peringkat 8 mereka nggak jelek untuk mereka ya dan untuk laganya MU akan menghadapi Newcastle United lumayan nih MU Newcastle dan untuk eh sorry sorry salah teman-teman sorry eh MU akan menghadapi Aston Villa dan City menghadapi WSM lumayan lah nih sama-sama berat semuanya Forest teman-teman mereka beli Moiskin di depan ya Elangga masih staf setia di sini Bu Giurno juga masih staf setia Renald Lodi juga ayo fokus fokus aku agak merotasi beberapa nama teman-teman ya soalnya ini deket banget habis ini kita langsung lawan Atletico Madrid jadi aku agak rotasi pemain pastinya supaya agak menjaga kebogeraan ke beberapa pemain termasuk Dani Ulmo yang agak capek dan itu dia yang keturunkan jadi yuk langsung aja kita menuju ke di Amex Stadium Nciso Madweke oke Nciso kabar bagus Madweke tarik teman oke nice Ramsey goal pertama dari Calvin Ramsey nice ketengah pada Nciso oke oke pastinya bagus Greenwood dan itu dia Penisinya cukup tenang dari mesin Greenwood menerima empat tropesan yang cukup matang tadi dari Nciso oke Belasco tempel guys Astaga goal bunuh diri dari Luis Dang setelah dia gak berniat sih tapi ya ya itulah Madweke sekarang Masin Greenwood bagus Greenwood gerak tipunya dan lepas sekarang Masin Greenwood dan lagi-lagi lagi-lagi dengan sebuah tendangan trivela kaki kiri Masin Greenwood membuat kita kembali menjauh di awal babak kedua 3-1 sementara ini Lasko pendek pada Arena Lodi gak siap siapa tadi tuh kayak gak ada apa ya effort buat duel bola udara gitu tuh Bunjurno Kapten gak siap tadi kayak gak ada usaha buat jumping atau gimana oh dang terlambat sih dangnya terlambat Masa dan Baliba juga agak diem aja sih guys Tresor Tresor shooting dan tiga-tiga Louis Dang agak jelek hari ini ya tadi juga dari Louis Dang goal kedua juga dari Louis Dang goal pertama juga dari Louis Dang teman kesalahannya oke empat tiga-empat teman-teman kita dibalikan keadaan dari tiga-satu lho parah pertahanan jelek lagi teman-teman ya kali ini jelek sih masalahnya dan lagi-lagi kita harus kalah teman-teman ini lumayan menyakitkan kalau tadi ya iya sebetulnya sama-sama menyakitkannya ya kalau beda tapi beda hal ya kalau yang tadi lawan Everton itu kita mainnya bagus tapi pertahanan mereka bagus skipper mereka bagus tapi kalau yang ini di depan kita setelah lumayan kita bisa setelah tiga goal gitu dan makanya kita sudah unggul tiga-satu di awal babak kedua gitu tapi pertahanan jelek dan terutama Louis Dang ya aku bisa bilang termasuk jelek Louis Dang soalnya yaitu tiga goal mereka tuh effort dari Louis Dang semua gitu bukan effort ya jadi setelah kayak ada Louis Dang ikut ikut di kejadian tiga goal mereka dan aku gak tau apa yang terjadi di belakang jelek banget asli terutama itu setelah kita tiga-satu kita kayak malah malah mungkin kayak malah mengendor semuanya dan kebobolan kebobolan terus gak berhenti kebobolan 4-3 ini sayang banget ya menurutku ini sayang banget soalnya harusnya kita bisa menang setiga-satu soalnya tapi ya sudah lah mau gimana lagi ya kembali lagi ini kembali lagi karena memang sepakbola inilah yang terjadi di sepakbola makanya kita gak boleh lengah sedikitpun kapanpun dan masalahnya abis ini kita dua lawan berat ya Atletico dan Manchester United ya dan sekarang kita tertinggal teman-teman ya dan MU imbang MU kayaknya imbang soalnya mereka juga gak nyelip kita gak nyamai poin kita tapi kita sekarang tertinggal tiga poin dari situ belum banyak sih tapi hati-hati kita kalah dua kali strik beruntun ya mungkin ya sudah mulai jelang akhir juga ya belum yang akhir banget tapi istilahnya sudah seperti ke akhir tekanan mulai besar masalahnya kita masih berlagak di tiga kompetisi berbeda itu kita harus betul fokus fisik mental stamina itu jelas harus kita harus fokus penuh disini ya dan di tengah pekan kita segera harus alihkan fokus sekarang kita menuju ke UCL kita menjamu Atletico Madrid dan ini dia pulangnya Joao Pedro ke DMX Stadium ini dia untuk Atletico Madrid teman-teman ya mereka ya jelas gak usah diregokkan lagi untuk kualitas jelas mereka sangat-sangat luar biasa itu pun dibangun sadangkan masih ada Lukaku masih ada Joy Linton Joao Cancelo ada DCL juga dari depan mereka mendapatkan Joao Pedro dan Openda hati-hati sama dengan Joao Pedro kecepatannya itu harus ekstrawas pada jelas harus 5-2-3 menghadapi Atletico Madrid soalnya mereka bahaya banget dan ini dia yang aku turunkan Rony Barji sorry Madweke aku paksakan ya walaupun stamina nya kayak gitu tapi nanti siap beberapa kedua mungkin siap digantikan aku bawa Dani Olmo sama Irang Kunda terus yang lainnya kayak gitu seperti biasanya gak ada perubahan dan itu Belosian belum bisa main terus soalnya dia itu sharpness nya lagi kuning masih kuning jadi aku lagi genjot dia dengan menu latihan lebih begitu ya oke yuk langsung saja kita masuk ke di Amex Stadium ok oke, korona duat runy barji, bagus runy barji tarik temen madu lagi, madu lagi wih, sayang banget, sayang banget oke, kokcu sekarang oke, indah ke belakang mana bola lagi-lagi kesalahan dari dang ya sepertinya bola bisa dibuang tapi malah dia kayak panik sendiri dan joe pedro berhasil menyelesaikan dengan baik dan itu kayaknya masuk kolongnya rush word purna duat oke, runy barji dan sehir, kembali ke runy barji bagus runy barji, yes diselesaikan dengan baik oleh runy barji dengan tenang dan kita sementara ini menyemakan kedudahan jadi satu-satu, hati-hati pertahanan ya ayo fokus, fokus pertahanan sudah beberapa laganya kacau ini masalahnya leon gorejka, masih gorejka oke sip, sip, bagus kurang heke wih, hei, hei sit, eh enggak gini-gini sit, kartu lah sit oke oke nice runy barji bagus benzahir belakang dulu daud oke, hati-hati serang balik sekarang openda ada gorejka bagus runy barji oke, nice bagus runy barji lagi-lagi runy barji yuk 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 runy barji masih bisa di blok daud angkat bolanya dang astaga terlalu tinggi hati-hati gorejka openda sekarang oke bagus daud runy barji sekarang buah dulu runy barji masih runy barji dengan kecepatannya ah masih melebar dan selesai bapak pertama bapak pertama runy barji luar biasa ya dia betul-betul lumayan eksplosif di sisi kanan dan dia lumayan sering memberikan ancaman ke pertahanan Atletico Madrid satu-satu terbetulnya goal Suho Pedro ya bisa dibilang kayak setelah nggak perlu terjadi ya istilah itu kalau boleh deklarance mungkin nggak terjadi goal pertama mereka tapi ya sudah lah oke yuk fokus bapak kedua tenang-tenang pertahanan pertama tenang-tenang jangan panik oke kembali ke Juho Pedro umpan sip bagus dong Joshua Kimmich hoktu umpan mana buah 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 oke Ivan Heike Ivan Fresneda runy barji lagi-lagi runy barji lagi-lagi runy barji runy barji lagi-lagi dia luar biasa betul-betul ya di pertama kali ini runy barji menjadi mimpi buruk Atletico Madrid kecepatannya susah diantisipasi pemain-main belakang dari Atletico gila eksplosif banget untuk runy barji corner koktu sip 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 openda oke uuuuh saya lihat bagus dari rush word tadi benceh here sini dulu gagal sayang sekali mundur-mundur guys mundur guys openda syuting dan aduh kesalahan kesalahan dari kita ah dua-dua teman-teman Joe Pedro lagi maduike sekarang dan eh kuning aduh merah kah iya oke kuning aku masukin dua nama teman-teman ya eh maduike sudah sampai parah jadi iran kunda masuk dan benceh here gak terlalu bisa ngapa-ngapain jadi message greenwood turun sip 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 iran kunda sekarang oke bagus pastinya jadi iran kunda message greenwood sekarang greenwood lepas greenwood lepas greenwood lepas yes yes itu dia langsung masuknya message greenwood dan iran kunda berdampak besar telah tadi iran kunda yang memberikan asis dan message greenwood menyelesaikan dengan sempurna 3-2 ini dia tadi penyelesaian cukup sempurna dari message greenwood syuting kaki kiri keras berasal bentuk peluang oblak jek denis direbut hati-hati oke 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 tempel guys guys ya ampun gila jawa pedrunya sih jawa pedrunya gila banget sih hat trick dari jawa pedru dan selesai aduh gak tau kenapa ya saudara ini kita main ya pertahanan nya terutama yang jelek banget sih sebetulnya di depan sudah bagus gitu loh tapi ini lagi-lagi ya iya dia layak dari man of the maja hat trick iya aku gak nyesel sih untuk jual islam jawa pedru sudah masa lalu lah aku gak nyesel sih tapi yang aku sesalkan kenapa kita gagal menghentikan jawa pedru gitu loh kenapa sampai dia besar hat trick gitu loh masalahnya padahal lagi-lagi ini juga sama kita sudah unggul terus gitu loh kita sudah berkali-kali unggul tapi berkali-kali juga kita kebobolan terus ini masalahnya kita harus pertahanan agak parah nih masalahnya saya pakai 5-back loh dan hati-hati masalahnya abis ini kita bertandang ke wadah metropolitano masalahnya ini dia hasil-hasil dari round of 16 teman-teman ya jadi ini kita lihat Real Madrid kalah di kandang sendiri terus Bayern juga kalah di kandang sendiri Napoli menang City menang MBU menang besar Barcelona menang juga dan Dortmund menang juga Klub Inggris yang kalah Aston Villa yang imbang kita dan 2 Manchester menang semua dan ini dia bahayanya yang kita lakukan maksudnya yang Brighton lakukan istilahnya itu setelahnya Brighton masih berlagak di 3 kompetisi jadi sekarang setelah dari UCL mereka langsung harus fokus ke lagak selanjutnya lagi FA Cup di kompetisi yang berbeda dan lawannya juga berat MU teman-teman ya dan ini ayolah jangan lengah ayo kita sudah 3 lagak pertahanan silik banget masalahnya kita harus betul-betul berbenah di area pertahanan MU teman-teman ini dia mereka lumayan full team ya silahkan full team pasti ya soalnya sudah babak segini juga mereka lumayan full team dan mereka beli mati as Ginter Tomori juga ya wah bahaya nih bahaya mereka ya oke ini dia teman-teman yang aku turunkan Madwi ini capek masih gak bisa main soalnya tadi kan aku paksakan juga jadi sekarang masih capek jadi ya sudah aku harus istirahatkan soalnya takutnya nanti kalau terlalu diporsir malah cedera dan Leo Hill juga turun di keeper ya seperti biasa untuk keeper FA Cup lainnya ya lumayan full team kayak gini lah pollution kembali akhirnya dan motor main kali ini yuk langsung saja kita menuju ke di Amex Stadium Bentan kur rush war masih rush war tempel terus saya lihat terus guys bentan kur juli lock dan kita langsung ke bobolan sebetulnya aku ngeliat tadi sebetulnya kayak sudah aku joki sih mungkin biasanya kalau kayak gitu kayak mungkin gak pas posisinya ya modder sini dulu oke rune versi oke bagus rune versi di lepas kali ini ya lagi-lagi aku ngeliat sejak kepergian mitoma anak ini jadi luar biasa sih kayak jadi dia kayak jadi tulang punggung tim juga gitu kayak sosok yang berkembangnya lumayan pesat yang menggantikan sosok mitoma itu sih bagus oke rush war sempurang oke oke buat dulu bagus Greenwood lepas kali ini Master Greenwood dan yes tapi aku gak mau seneng dulu lah teman-teman soalnya sudah berapa kali kita sedari kayak gini terus kita sudah unggul posisi unggul terus bisa dibalikan pokoknya fokus sampai akhir masih di lock oke hati-hati guys shooting lagi save yang fokus dari Leo Gil sekali ini disini oke belosian sekarang masih belosian langgaran seat kuning seat harus seat kuning siapa sih Carvajal Anthony straight kartu merah untuk Anthony dan ini kerugian itu MU soalnya masih bapak pertama ya dan tapi soalnya dari belakang sebuah mungkin ya oke Daud angkat bolanya heading oh 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 Mason Greenwood luar biasa tadi Onana onana siapa onana gak siap sih tadi terlalu maju dan itu di apa ya dilihat dengan jeli oleh Master Greenwood setelah dia mau heading sebelah boleh headingnya gak terlalu keras tapi onana terlalu maju dan uh bagus banget headingnya nice 3-1 3-1 Madialo Jowilok Bentankur oh 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 guys 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 Jowilun lepas Jowilun lepas ya selesai babak pertama teman-teman gila 3-2 kembali terjadi pertanggungan cukup seru dan ini kita harus hati-hati kalau melihat track record pertahanan kita hati-hati walaupun mereka apa sudah di kartu merah satu tapi itu gak ada alasan untuk kita bisa lebih tenang santai itu gak ada alasan kita harus betul-betul fokus di babak kedua ya soalnya kita sudah sering kali di comeback di babak kedua dan pergerakan pemain itu mereka santu masuk karena amat dia lu oke sip bagus maju bro soli mars mars oke nice soli mars mars yes kita berhasil menjauh 4-2 melalui pemain senior kita soli mars tetap fokus lah tapi lah jangan-jangan jangan lengah soalnya ini masih lumayan panjang babak keduanya so mori guys sip jadon sancho masih sancho guys guys kemana guys pertahanan gila sih dobra break dan masih menit ke 70 4-3 gila sih sini dulu motor sekarang daud guys guys wah gila gila veloxian oke buah dulu veloxian veloxian tenang-tenang greenwood cari posisi greenwood cari posisi oke masih greenwood masih bisa di save sayangnya oke aku masukkan dua nama teman-teman ya mereka mengganti main juga ya dan di carval dan sama fernandez dan aku masukkan patah dan juga baliba guys nomori sik bagus serang balik fatah sekarang oke nice fatah terus buah dulu sekarang ini posisi mesin greenwood atau selesai kasih diri fatah aduh terlalu pelan yes ah gila kita selamat dari lubang jarum teman-teman akhirnya kemenangan pertama kita di episode hari ini dan sama sekali gak mudah pertahanan asli kacau banget sih gila di episode hari ini kacau banget MU itu sudah main dengan 10 main itu dari pertengahan babak pertama masalahnya mereka sudah timpang jumlah squadnya tapi kita masih terus kebobolan masalah setelah itu ya setelah paling gak sekarang kita bisa bernapas lega kita lolos dulu ke round berikutnya sambil kita tunggu lawan tapi yang pasti kita harus berbenah ini dia hasil dari round 5 teman-teman Arsenal tersingkir dari WSM di kandang sendiri terus Leeds menang 2 penalty Liverpool lolos Buru lolos WBA lolos Spurs lolos dan Newcastle juga harus tersingkir dari Hulu City dan di round 6 ya kita kembali harus berhadapan dengan lawan berat Spurs ini dia satu-satunya Big Match bisa dibilang ya Spurs dan Brighton lainnya kita lihat yang bahaya masih ada WSM dan Liverpool ya ini baru perempat final nasi panjang perjalanan oke dan melihat kayak gini ada perubahan jadwal lagi jadi ketambahan Spurs itu nanti kita lihat dulu Spursnya yang ini berarti pindah nah Spursnya pindah ke sini ya nanti kita lihat dulu tapi yang pasti kayaknya next episode aku akan main 3 dulu aja sampai Atletico soalnya ini berat semua kan intinya ya 3 dulu aja next episode kita Newcastle Arsenal dan Atletico gila ini berat banget ini bulan bulan Maret ini bulannya berat selain itu juga ada Spurs ada Liverpool juga wow dan ini agak bahaya lawan Atletico menurutku agak bahaya soalnya di kandang kita aja itu 3-3 apalagi sekarang main di bandang Metropolitano dan Joe Pedro udah berapa kali kita sudah 3 kali ketemu total ya sepanjang musim ini sudah 3 kali ketemu Atletico Joe Pedro itu selalu jadi mimpi buruk kecuali di pramusim yaudahlah oke teman-teman ya segitu dulu aja untuk episode hari ini kita ketemu lagi besok jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.